Intro Hai guys, kembali lagi di OJCANG STORY Kali ini aku akan menginformasikan atau memberitahukan bagaimana cara mengambil reksadana yang ada di Tokopedia Kebetulan aku sudah berinvestasi di reksadana gak lama sih, tapi lumayan lah dari gaji aku tiap bulan Biasanya aku akan nabung di reksadana Dan kali ini aku akan memberikan contoh bagaimana mengambil ataupun menjual reksadana Sebelumnya kita akan buka dulu Tokopedia terlebih dahulu Oke disini, nanti kita akan cek dulu disini reksadana Nanti akan keluar disini, klik reksadana Oke disini, nah disini di reksadana sendiri ada dua Yang satu adalah mandiri pasar uang syariah ekstra Dan satu lagi adalah syailendra dana kas Aku kebetulan dulu pernah yang syailendra dana kas Tapi karena aku lebih yakin ke yang syariah Maka aku menggunakan mandiri syariah Meskipun kalau dilihat dari jumlah keuntungan sedikit ya 5,69 Tapi menurut aku lebih nyaman Nah disini kalian bisa lihat disini ada tulisan beli reksadana Dan juga jual reksadana Kalau mau beli, otomatis di klik yang beli reksadana ya Untuk yang jual juga sama, dijual di reksadana Dan inilah total investasi aku Sebenarnya sedikit sih Soalnya yang menurut aku Mas mending di reksadana daripada nabung Soalnya kalau nabung itu ada uang bulanan dan lain-lain Tapi kalau di reksadana ini gak ada Jadi kita daftar Gak ada uang transfer dan lain-lain Pokoknya enak banget lah kalau menurut aku Dan yang pasti ini sih syariah itu Jadi menurut aku lebih nyaman Oke Kali ini aku akan coba untuk mengambil uang di reksadana Nah caranya adalah Aku klik jual reksadana Nah ketika sudah disini Kita akan lihat nih investasi aktif saat sini Aku kan jumlahnya 8 juta nih Nah kita akan klik disini ya Ditulis karena aku mau ngambil 1 juta Sebenarnya sih kalau investasi jangan diambil ya Cuma karena aku lagi butuh Karena corona ini Jadi aku ambil disini deh untuk uang diajan aku Ini 1 juta ketika sudah ditulis Aku akan klik yang jual reksadana Oke disini ada untuk rangkuman penjualannya Total penjualan 1 juta Nanti dana akan dicairkan ke saldo penghasilan Nah untuk akun Tokopedia sendiri Karena aku menggunakan email yang ini ya Oke disini ada juga tulisannya Liatin ini harus kita pastikan Ataupun di cek terlebih dahulu Pengalihan dana butuh waktu maksimal 10 menit Pelajari cara tarik rekening pribadi disini Nah disini kan Kita akan cek terlebih dahulu Ini ada contoh-contohnya Oke karena aku sudah pernah sih ya Jadi nanti dilihatin disini Kita akan klik di bagian kirim kode verifikasi Karena aku sebelumnya menggunakan Tokopedia itu Dengan ada 2 bank Jadi nanti kita kelihatan Atau bisa jadi dengan menggunakan telepon kita Oke kirim kode verifikasi Nah disini untuk pilih kode verifikasi Ada 2 yang pertama adalah melalui Whatsapp Nah dia akan mengirim ke Whatsapp kita Atau yang kedua adalah melalui SMS Nah aku biasanya seringnya pakai yang Whatsapp saja Kita coba ke Whatsapp ya Nah nanti pesan akan dikirim Kita akan tunggu Ya masukkan kode verifikasi Kode verifikasi telah dikirimkan melalui Whatsapp ke bla 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 Kita tunggu mohon menunggu 18 detik untuk mengirim ulang Atau gunakan metode verifikasi lagi Nah ini kita lihat Nah itu sudah ada 167 207 207 Lihatin Sudah ada ya tadi Oh bisa ada yang kurang Sorry 167 Salah 167 207 207 Oke sudah Jadi langsung otomatis Nah hasil penjualan dicairkan ke saldo Tokopedia Ya nominal penjualan adalah 1 juta Nomor transaksi Sekian order sekian Nah waktu transaksi sekian Nah kita akan sudah tahu ini segini nanti Kita akan cek di dashboard Tokopedia Oh sorry Kita akan cek disini dulu Tarik dana dari saldo Karena nanti ketika Dana yang masuk itu Nggak langsung masuk ke Ini dulu Ke bank kita Tapi akan masuk ke saldo yang ada di Tokopedia terlebih dahulu Ya kita akan cek Oke disini masih belum ada ya Nah kita akan lanjut disini Keluar dulu Oke biar enak Hi guys balik lagi di OJ Chang Story Nah kali ini Aku akan menginformasikan Kalau tadi itu kan Bagaimana cara kita Mengambil dana Ataupun menjual reksadana di Tokopedia Nah kali ini Aku akan memindahkan uang Yang ada di saldo Tokopedia Ke rekening aku Nah sekarang kalian bisa dilihat Di layar ini Ini adalah akun aku di Tokopedia Ya dana di Tokopedia Liatin untuk di OVO itu 37.092 rupiah Ini adalah dana aku Untuk yang poinnya 8.000 Ini adalah poin ketika aku belanja Terus dapat kayak cashback kayak gitu Dimasukkan ke OVO point Nah yang sebelah kanan adalah nilai 1 juta 1 juta ini adalah tadi Aku baru ngambil uang reksadana Aku dicairkan Setelah itu masuk ke dana Tokopedia Setelah itu Aku akan memindahkannya ke bank aku Kita akan klik dulu yang saldo disini Oke Nah kita akan melihat layar disini Total saldo aktif adalah 1 juta Ada refund Ada penghasilan Kayak gini juga Kita akan mengambil semuanya nih Jadi kita akan mengambil Ataupun klik yang tarik saldo Oke disini Layar pencarian dana bergantung Pada jadwal proses kerja bank Info lebih lanjut Silahkan hubungi layanan Nasabah bank Seperti yang tadi aku bilang tadi Bahwa Kalau kita mengambil uang itu Kalau bisa Di hari-hari normal Untuk Pengambilan uang Seperti misalnya hari Senin Sampai Jumat Itu kan biasanya waktu-waktu Yang biasa digunakan oleh layanan bank Soalnya kalau misalnya Sabtu dan Minggu itu Biasanya bisa jadi Akan nunggu sampai Misalnya gini Kayak aku kan ngambil hari Minggu nih Sekarang hari Minggu Nah bisa jadi Nanti datangnya itu di hari Senin Tapi kita yang gak tau ya Kita akan coba saja Mengerti Oke setelah mengerti Nanti disini ada tulisannya Lihatin 1 juta Mau ditarik semua Karena aku mau menarik semua Aku akan klik Tarik semua Oke otomatis Nah nanti disini akan Muncul Pilih rekening tujuan Kebetulan aku mengambil Dua rekening Ada yang BNI Dan juga mandiri Yang aku daftarkan Di Tokopedia Ini kenapa Aku biasanya kan Untuk belanja di Tokopedia Itu biar praktis Aku menggunakan bank Soalnya kalau misalnya Menggunakan bank ini Akan lebih gampang Untuk membayarnya Biasanya aku pakai M Virtual Bank Kayak gitu Tergantung sih Aku biasanya pakai Virtual Mandiri Ataupun BNI Tergantung Ya isi duitnya Nah karena saat ini Bank BNI Aku virtualnya lagi rusak Aku pakai yang Bank Mandiri saja Oke klik di Mandiri Lihatnya sih Di PT Bank Mandiri Nah ketika sudah selesai Kita akan klik Atau aku akan tarik Saldo Nah ini metode verifikasi Nanti kan ada verifikasi nih Nah aku mau Verifikasinya itu Melalui Tokpedia Nah itu langsung keluar 961172 Oke Penarikan saldo Detail penarikan saldo Nah Sudah langsung ada Rekening tujuan di Bank Mandiri Total penarikan adalah 1 juta Nah ini sudah Masuk ya Tapi kita akan lihat dulu Sudah terkirim atau belum Oke kita akan cek Oke ternyata saldonya Sudah 0 ya Nah ngeliatin saldonya Sudah 0 Berarti artinya Duit sudah masuk ke bank kita Oke kita akan Oh sudah masuk Liatin Ada Duit Kredit 1 juta Bla 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 Pada bank Artinya dia sudah masuk ke bank aku Oke Terima kasih Sudah berkunjung di OJCANG STORY Semoga informasi ini membantu Bye bye Sayonara Sampai jumpa 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 Terima kasih.